Intro Ya, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Eco Racing, dimanapun berada Kok saya kayak MC Dangduitanya kan? Ya, jadi hari ini gitu Kita ngobrol bisnis, ngobrol santai Kita bareng Sesama member, saya kan member juga Member Eco Racing, member PT. Best Dan kan Yuda ya Bang Uday Bang Uday Bang Uday ini juga sama member Tapi kita cross line ya kan Beda jaringan berarti Akang jaringannya siapa, saya jaringannya siapa Jadi kita akan ngobrol Ngobrol santai, bebas Ya, sesama member lah, curhat gitu kan Udah lama Kan di Eco Racing kan Kira-kira Masih inget kapan masuk Kapan join Dua tahun lah Dua tahun ya September Dua tahun Dua tahun Berarti masa sebelum pandemi udah masuk ya Saya pas masuk tuh Masuk beberapa bulan Lalu pandemi Kan main trade Maka kan saya dagang dulu Baru situ kan Iya Baru situ nyari informasi Jadi kita dulu pernah jualannya kan Di trotoar Kita bawa produk Walaupun kita cross line Yang penting laku ya kan ya Tapi Jualan itu kan kadang Ya namanya juga jualannya kan Lakunya itu Gimana tuh kira-kira ya Produknya itu Kita pernah jualan seharian Yang lakunya cuma Satu gitu Karena orang lain gak tau ya kan Produknya apa gitu kan Ya jadi harus di Iya harus ada Ada Sosialisasi lah Sosialisasi Kita perkenalkan produk Produknya perkenalkan Ya memang susah Jualan susah Tapi kalau saya gak jualan Lebih susah Lebih susah lagi Bener kan Jualan laki ini susah Tapi kalau gak jualan Kita gak Lebih susah lagi Ya sekarang kayak gini aja Nyari duit susah gak Susah Susah Gak ada duit Lebih susah kan Lebih susah Kayak gitu aja Makanya jangan banyak dulu Kita tuh nyari duit susah Terus Gak punya duit Lebih susah Mendingnya nyari duit Mendingnya nyari duit Mau ada Gak ada Ajar aja Ajar-ajar Pokoknya yang penting Intinya yakin lah Misalnya Kalau misalnya Kita kan ini ada timbal balik ya Ada penjual Ada pembeli Gitu Entah itu belinya Kapan-kapan Yang pastinya Yakin aja ada yang beli Yang beli Semua itu udah ada yang ngatur Yang penting kita tuh Kita tuh keluar Bawa barang Jualannya Ada pun yang beli Kan bukan urusan kita Kan ya Kalau saya Ada yang ngatur gitu Kalau saya sih ya Gak Gak fokusin Kejualan sih Sebetulnya Intinya Kepengenalan produk Kepengenalan produk Saya Kasih lagi nih Ini Saya punya Barang bagus nih Gitu kan Ini buat Ngemat BBM Gitu kan Ya saya kasih Saya coba dulu lah Saya coba Udah udah di coba kan Kasihnya Besok kita tanya dong Gimana gitu kan Nah Pastikan dia Kalau misalnya Bila bilang enakan Oke Mau lagi gak Gak apa-apa Kita kasih aja Kita kasih lagi Mau misalnya mau Ya kasih aja lagi Gak usah mikir rugi Kita kasih Sering kita kasih Dia kan pasti punya malu pak Ya kan Ya masa iya sih Pasti Beli aja Nah disitulah terjadinya Jual beli Nah Ini salah satu tip juga ya Gitu kan Kasih Apalagi kalau produknya itu Dibagiinya ke ibu-ibu kan Kan PTB itu bukan hanya Eko Racing sebetulnya Kasih LPN Slim Sampai dia langsing Sampai dia langsing Kantong saya juga langsing Iya Jadi kan Produk itu bukan hanya Eko Racing sebetulnya Ada LPN Slim Glukogen Ya dicoba dulu Silahkan ke mukanya Si tetehnya Kalau dia makin glowing Kan Nanti glowing Ini udah dak Ya jadi Usaha Teman-teman Kita kan sesama Pebisnis Eko Racing ya Jadi bukan hanya jualan Gak harus jualan Gak harus jualan Gitu Kalau kita Mikirnya jualan Yang anda pusing Iya Pusing Ya kalau jualan Mendingan jualan sempako aja Jelas Lakunya Kebutuhannya Jelas Kebutuhan Memang sih Kebutuhan Cuman kan orang juga Masih belum terlalu banyak Barang sekunder ya Kalau misalnya kita Kita fokusnya ke jualan 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 produk Jualan produk Yang ada pusing Itu malah mikirnya Wah harus ada target Sehari berapa Kita kan gak dituntut target Kerja santai Saya 2 tahun itu Kerja molor pak Kerja molor Jadi Mau kerjanya Ayu Gak kerjanya Gak masalah Gak ada Beban gak Gak harus Gak ada beban Intinya gini loh Untuk Yang lainnya Kalau misalnya Mau bergabung Sampai mana ya Kita ngobrol Cara Cara daftar Ya tadi Daftar Yang minat Yang minat Sebenarnya sih gini Sebelum Sebelum kita daftar Kita minat Otomatis kan kita Udah pake dulu dong Walaupun itu Dari gratisan Dari apa Beli dulu gitu ya Mau beli Mau dapet yang gratisan Kita kan mau tau dulu Gimana sih sistemnya Nah Untuk daftar itu Si calon mitra ini Ditanyakan dulu Sebenarnya pada diri sendiri Supaya gak Bangun taber nantinya ya Gitu Mundur tanpa berita Saking-saking rumitnya Kan makanya tadi saya bilang Jualan susah gak ya susah Nyari mitra susah gak ya susah Kan gitu Jadi tergantung dari Dari niatnya Niat mau bergabung Di bisnisnya Ko Rishing ini Hanya untuk niat Ikut-ikutan kah Atau memang bener-bener Mau fokus di bisnisnya Kalau niatnya Pengen Mobilio kah Ya boleh Boleh kan Itu impian Itu tujuan Tujuan Tapi kalau misalnya Mau Punya niat Dan impian tujuannya Itu ya Harus digenjot lagi Nantinya Gitu Istilahnya Gak bisa santai-santai Mau berapa lama nih Itu tergantung dari kita Mau cepat Ya silahkan Ya kayak saya gini kan Santai-santai Santai-santai Dua tahun Baru kelar Motor Oh iya betul Jadi akang sudah Dapat Mokes ya Motor ya 20 juta Dibeliin ke motor Bit Motor bit 17 juta 17 juta Misalnya bayar hutang Jadi udah Terbukti ya Dua tahun Kerja Molor Artinya Sangat santai Saya gak ada beban Dapat Motor Mantep Ya Kalau saya sih gak pernah ini Sekarang Kalau kerja disini Intinya gini Makanya tergantung dari mitra masing-masing Kalau misalnya Saya bilang tadi Misalnya mau Cepat dapat Ya berarti kan Hajar terus nih Tiap hari gitu Harus ada target Gerak gitu ya Bergerak terus Karena saya Santai Tidur Makanya kadang Kalau misalnya ada yang Menanyakan Gimana ininya Saya sudah jelaskan Tapi gak ada Gak ada Gak ada Tiba balik lagi Atau gimana Ya sudah Saya tinggal Ya karena Gak bisa dipaksakan Kalau kita memaksakan Ayo kita rayu Kita ini Yang ada yang mundur Nanti malah kecewa Katanya dapet mobil Katanya dapet ini Katanya dapet itu Karena tidak dari hati Dimana-mana Semua harus dari hati dulu Jadi kan banyak Banyak nih kadang Leader itu Yang dia mengiming-iming Mengemeng-neming Mengiming-neming Dengan sesuatu yang manis Setahun Dia bilang gitu kan Setahun dapat mobil Lio Bahkan dua tahun Atau Alfa Itu sebetulnya Ada benernya Ada kurang benernya Karena ke member Jadi berpikir Kayak jaminan Kita akan dapet Akhirnya dia Setelah setahun Bahkan sebulan Gak dapet Kecewa Harusnya kan Leader itu Ngejelasin Paitnya juga Mungkin gitu ya Ya Sebenarnya Ya gak usah Gak usah Leader saya aja Juga Ngemeng-ngemeng Saya ditinggal Saya sendiri Single fighter Tapi ya Kalau saya mikirin Leader saya Saya gak bakal Ini Gak bakal berjalan Ya sekarang kan Tergantung dari diri sendiri Kalau mau sukses Ya diri sendiri Ya leader Hanya sekedar leader Istilahnya dia cuman Memotivasi Terus Mencambuk kita Cuman Tergantung dari Leadernya juga Kadang kan ada yang Leader yang Bener Ngebimbing Ayo Bareng-bareng Gitu kan Ada juga Begitu dapet lepas Ada ya Ada Manusiawi ya Manusiawi itu Kesibukan Banyak Karena banyak jaringan Ya gak mungkin ke kita Terus gitu Cuman Kalau misalnya Untuk leader Yang sudah Mengemeng-nemengkan Satu tahun Gitu dapet Seharusnya Kalau memang kayak gitu Dibawa Masih saya tuh gitu Masih dibawa tuh gini Oke gini Setelah dia masuk Nih dibawa Yuk kemana Ikut ini Yuk ini Jadi kita gak Gak kehilangan induk Jadi harus memang Seimbang Ngedoktrin itu ya kan Ya iya harus Menyampaikan gitu kan Ini Gak selamanya manis Harus ada perjuangan dulu Keteguhan Naik motor hujan-hujanan Penolakan Ada kan banyak yang Kang saya Udah gak mundur Emang ditolak berapa kali? Dua kali Nah itulah yang kadang-kadang Mitra-mitra baru Yang suka salah kaprah Istilahnya baru Juga join Sebulan Dua bulan Tiga bulan Gak ada yang Masuk Gak ada yang join gitu kan Wah Sudah pembelingsatan Katanya begini Katanya begitu Katanya begini Sekarang gak usah Gak usah liat Katanya Tapi Liatlah sama diri sendiri Sudah semaksimal apa Untuk Jalanin bisnisnya Sudah semaksimal apa Untuk Jalanin Bisnisnya Sekarang ini bisnis anda Jalanin seperti apa Kalau misalnya Santai Makanya saya bilang Saya santai Tapi gak pernah Kusik Karena sudah komit diri sendiri Ah santai gak usah terlalu ini Makanya ada gak ada Calon mitra baru Ya jalanin aja Gitu Tapi kalau misalnya Dia udah-udah Suggesti dengan Wah katanya setahun Tapi dia gak mau jalanin Masa orang lain yang mau jalanin Masa lidernya gak juga Tergantung dari diri sendiri Jadi Dianya Gak pernah posting Promosi di facebook Gak pernah nyari Satu rahmi ke orang Terus Dianya gak pernah Ngajak Gak pernah jualan Produknya Gimana mau Sukses Gitu Sekarang Gak usah Inilah Kalau memang mau promosi Teman-teman dulu aja Teman-teman dulu aja Jangan sekiranya Dia punya-punya nomor kontak kita Gitu kan Jadi kan gampang Kalau misalnya Eh gue butuhin ini Pastikan dikontak lagi Paling tidak dia gak usah Gak usah masuk Udah kita jangan berharap dimasuk Gitu Kalau misalnya Begitu ketemu Kita langsung ngobrolin bisnis Gitu Orang kabur Masalahnya apa Disini udah sugestinya Wah MLM ya udah tembak kayak gitu Udah Gue bukan Udah penah Gini sama aja Pasti itu Karena ya apa Karena mental-mental yang Yang tadinya udah kecewa Sama MLM ya kayak duit Cerita Terus rasakan manfaatnya Sama Misalnya kita Menjual Menjual ya Cerita rasakan manfaatnya Menjual ya Terus ada juga Yang nanya gini Cara jalaninya Banyak sebetulnya kan Cara menjalani bisnis ini Yang banyak sebenarnya Ada yang standar Perusahaan Maksudnya bukan standar ya Ada yang sering dilakukan oleh perusahaan Oleh leader maksudnya Ada Kayak apa ya Ya kayak prospek Kepertemuan Bawa SLC Gitu kan Ada posting iklan Gitu Ada juga kan Sebenarnya kita bisa memodifikasi ya kan Triknya Kalau ngejual susah ya Kita jual di marketplace Misalkan Cuman kan di marketplace itu tadi ya Saingan ya Harganya apalagi banyak Sekarang yang jatuhin harga kan Iya Itu jadi Sebuah kondisi buruk sebetulnya Barangnya sama Harganya beda itu kan Itu kita gak tau kan Itu Siapa sih yang bermain gitu Apakah member yang nakal Kita gak tau Karena barangnya sama Dari PTB Cuman harganya beda Gitu Ada juga cara SPG ya kan Pernah kan Pernah saya jalanin Jadi pemirsa saya pernah ngejalanin SPG Kita rekrut SPG Yang penting kan pejualan SPG itu kayak Produk rokok misalnya kan Ya Kita bikin SPG Kita bikin SPG gitu kan Udah pernah Apalagi nih Kira-kira ke depan nih kan Triknya Ya gini loh Sebenarnya kalau misalnya kita mau Ada Sudah ada ya Sudah ada calon mitra Yang pertama itu kita harus dengerin Apa sih keluhan masalah dia Masalahnya kenapa Selakin kita bisa ngasih solusi Ke orang lain Untuk masalah dia Nah disitulah pintu cekinya Misalkan masalahnya dia Pingin punya usaha Kredit hutang misalkan Dia kredit hutang gitu kan Saya punya masalahnya kredit hutang Ya gak apa-apa Kita sharing lah Dengan adanya Bisnis di Korea Ini kan justru kan Kita untuk Masuk kita Nah Seperti itu Jadi kita jelasin Seperti ini Seperti ini Oh saya gak punya modal Gitu kan Yang gak punya modal gimana Ya dong Modal bukan Ya kan Pemikiran modal bukan Ya semuanya sebenarnya modal Kalau dengan dipatahkan kayak gitu Itu alasan itu Sekarang gak punya modal Tapi Beli rokok bisa Makan Sehari sebungkus Sehari dua bungkus Gak punya modal Beli pulsa Buat data bisa 10 ribu 20 ribu Ya kan Nah sekarang Emang gak punya uang Sekarang kita harus bisa bedain Antara Gak punya modal Sama gak mau ngeluarin modal Nah itu dia Kalau gak punya modal Memang gak punya sama sekali Tapi dia masih bisa berusaha Dia masih bisa cari Minjem Jual apa Nah jual apa Nanti kan dari produknya Dia bisa jual Dia bisa balikin Keuntungannya dia Puter kembali Nah itu kan Ternyata kan kayak gitu Orang mau jualan Tapi kalau misalnya Dia biasanya gak punya modal Tapi memang gak mau ngeluarin modal Sebenarnya ada modal Cuman gak mau ngeluarin modal Sesuaikan sama calmitnya Misalkan gini Kalau dia ibu-ibu Itu jangan dipaksain Beli ordernya Ya koresi Makanya kan kita tanya Seharusnya Ibu Atau istilahnya Lebih minatnya Kemana nih Mauin jualan apa Kecantikan Atau apa Iya ibu Mau jualan apa nih Iya ibu Cenderung kemana nih Ngejualnya Mau jualan produk kecantikan Atau produk apa Ya nanti kan Kalau misalnya Kalau sesuai dengan Apa yang kita pengen Menjual Kan enak Orang yang jual juga Semangat Iya Tapi kalau Ih gak bisa nih Jadi Wah coba jangan kayak ini Akhirnya malah Yang ada Numpuk barang Numpuk Atau dia gak dikasih tau Misalkan Yang dia tau cuman Eco racing Maka dia Pesannya eco racing semua Padahal Ada produk yang lain Misalkan Dia menyesal kokang Saya produk ini semua Numpuk akhirnya Jadi Kesimpulannya Banyak sekali sebetulnya Kalau kita mau jualan orang itu Berarti harus Tahu kondisi orangnya Pilihan produknya yang tepat Sesuaikan dengan kondisi dia Kalau ibu-ibu ya jangan oli Tapi Glukogen Gitu Kolagen Kolagen ya Glukogen Glukogen itu Ini ya Gula Kolagen Misalkan Terus Apalagi tadi Jadi dari hati ya Dari hati Yang selanjutnya Ya usahakan Kita yang jalani Maksudnya Kita harus jalani Bisnis ini Kalau kita yang cuman Diam Ya kita mau dapat apa Makanya kita yang usaha bergerak Kang gimana geraknya Ya gerak itu kayak ngiklan Di Facebook Instagram Mesos lah ya Mesos lah Terus jualan Ya di Shopee Ya jualan ke temen Ngajak orang Itu kan gerak ya Itu saja barangkali Untuk hari ini Kita akan ngobrol lagi nanti Di suasana yang berbeda Masih di ekoresi Trik dan tips Bagaimana Kita akan lihat nanti Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih